Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya agar kamu bisa update video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian, khususnya kelas 6 SDT Syukriyah Ini rahmatilah Allah SWT Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dengan Allah SWT Dalam rangka mengikuti kegiatan online yaitu pembelajaran TEIK Atau Teknologi Informasi dan Komunikasi Salawat, terima salam, selalu kita curahkan kepada Nabi Besar kita Muhammad Salallahu alaihi wassalam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita semua Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya dia milikiamah Amin, amin ya rabbal alamin Baiklah anak-anak sekalian Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat dimudahkan olehnya dan diberikan ilmu yang bermanfaat Kita mulakan dengan baca doa Baik anak-anak sekalian Pada hari ini Tema kita dalam kegiatan hari ini adalah Menggunakan fungsi trigger Dalam animation fan Alhamdulillah pada minggu yang lalu Belajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai animation fan Di sana ada entrance Kemudian ada emphasis Juga ada exit Langsung saja kita ke komputer Di sini kita buka program Microsoft PowerPoint Di minggu yang lalu Di sini Di menu animasi Animation fan Kita kemarin belajar mengenai hal tersebut Ada entrance Kemudian ada Apa namanya Empasis Kemudian ada exit Kita lihat ya Kita klik di sini Di sini Yang hijau ini ada entrance Empasis Dan exit Nah hari ini kita akan belajar tentang trigger Nah ini trigger Ini belum aktif triggernya Karena belum kita fungsikan Bagaimana cara penggunaan trigger Yuk Kita mulai ya Misalkan judulnya adalah Latihan trigger Latihan trigger Ya oke Ini bebas ya Fullan aja Fullan nama kelas 6A Misalkan Oke Disini Ustadz tidak membutuhkan ini judul Misalkan hapus Klik garisnya Lalu delete pada keyboard Oke Kalau sudah Kita akan membuatkan objek Misalkan Objeknya Yang ada dalam komputer ya Di clipart Ya Ini set close dulu Nah ini Ustadz go Kosongin Ini di kosongin juga Artinya Mengambil gambar yang ada di komputer Bagi yang Windows Kalau yang Microsoft Office 2010 Seperti Ustadz Gampang ya Bisa diambil seperti ini Kalau yang 2010 Harus download dulu di internet Cari gambar Nah misalkan ini Set close Ustadz letakkan di sebelah kanan Kemudian Ustadz buatkan Sebuah objek Ya Dari shape Menggunakan inilah Ya Yang rounded rectangle Ini Misalkan Klik kanan Kita edit text Kasih nama Misalkan maju Nah Kita akan membuatkan fungsi trigger Ketika Kita mengklik Tombol maju Maka mobil bergerak Nah Bagaimana caranya Nah Cara yang pertama adalah Kita klik dulu Objek gambarnya Yaitu mobil ini Kita buatkan animasinya Masuk ke menu animasi Nah Kalau dia berjalan Kita pilihnya apa Ini nih Kalau dia berjalan ke kanan Atas bawah Kita pilihnya yang Motion path Nah Pilih yang lain Nah Kan ke bawah nih ya Nah sekarang kita ubah Dia ini ke kiri atau ke kanan Nah misalkan ini dia arahnya kemana nih Ke kiri ya Nah kalau ke kiri berarti Effect optionnya kita ganti Menjadi Left Nah Jadi titik merah itu tujuannya Titik hijau adalah Start awalnya Oke kita pilih left Udah Nah Karena terlalu dekat Kita jauhin Yang titik akhirnya Kita klik ya Caranya klik titik akhirnya Gak ada titik putih Seperti ini Klik ambil Tahan geser Sejauh yang kita inginkan Nah Kalau sudah Kita bisa lihat nih Ini masih belum Ada trigger ya Kita lihat disini Di slide saw Nah dengan cara klik Sembarang dulu Ini kan belum ada nih Belum ada Fungsi trigger ya Dia jalan Ini fungsi biasa ya Oke Sekarang Kita mau Ketika kita mengklik Tombol maju Dia bergerak Nah disinilah Fungsi trigger Digunakan Bagaimana caranya Kita masuk ke menu Animation plan Nah Kemudian klik Di bagian ini Picture 2 Artinya Gambar ini ya Picture 2 Kemudian kita Masuk ke menu Trigger Nah On Click off Nah Klik yang mana nih Di picture 2 Atau rounded rectangle Nah Kita lihat Kalau picture 2 itu Kan ini Disini hanya 2 objek Aja nih Kita bisa lihat Kalau picture itu Gambar mobil Nah Gambar Objek Tombolnya yang mana Berarti ini Rounded rectangle 3 Kamu klik Klik Ini menyelesaikan ya Tergantung komputer Kalian masing-masing Nama objeknya Yang penting Jangan sampai Sama dengan Nama Animasinya Jadi kita Kalau picture 2 Ini nama animasinya Tapi kita gunakan Yang Objek Tombolnya Disini Ustad Rounded Rectangle 3 Klik Nah Disini tulisan tuh Trigger Rounded Rectangle 3 Maju Nah Coba kita Lihat ya Di hasilnya Di slide show Kita arahkan Mouse-nya Ke tombol Nah berubah Di arahkan Mouse-nya Ke tombol Berubah menjadi Seperti tangan Sedang menunjuk Artinya Disini ada Fungsi Klik Coba kita Klik Maju Klik Nah dia berjalan Bisa dipahami Oke Sekarang Kita buat Dia mundur Nah Bagaimana caranya Kita Enter ya Klik disini Di slide Kita bikin New slide Dengan cara Cepat Yaitu Klik Slide Slide 2 Lalu Enter Masuk saya Tiga Disini kita Hapus Nggak perlu Kita bikin Tombol Mundur Sama caranya Sama caranya Seingatkan Buat Objek Objek Boleh Beda Enggak Beleh Apa Aja Terserah Misalnya Contoh ini Aja Oke Kemudian Kita Buatkan Lagi Insert Shift Shave Shave Misalkan Ini Ganti Tombol Warna Merah Misalkan Edit Text Mundur Oke Sama Seperti Sebelumnya Kita Buatkan Animasi Dulu Di Objek Mobilnya Kemudur Berarti Kalau Mundur Ke Kanan Itu Masuk Ke Animasi Lalu Kita Pilih Yang Paling Bawah Geser Paling Bawah Animation Path Yang Lain Kalau Sudah Kita Setting Effect Option Ini Ke Right Nah Pokoknya Titik Merah Itu Tujuannya Nah Ini Titik Merah Tujuannya Ke Kanan Kita Panjangkan Lagi Kesini Oke Kalau Dijalanin Animation Pen Ya Kesini Kita Keluar Saja Yang Kelipat Fly Dia Mundur Belakang Oke Sekarang Kita Mau Tombol Mundur Ini Dipusikan Sebagai Trigger Caranya Klik Pada Bagian Animasi Pen Ini Pada Picture Ini Lalu Masuk Ke Trigger Trigger On Cliff Off Rounded Rectangle 3 Sama Namanya Berarti Klik Disini Ada Mundur Oke Kita Bisa Lihat Slashow Klik Mundur Dia Mundur Oke Oke Paham Ya Kalian Praktikan Nanti Kita Coba Ya Kalian Coba Coba Nanti Di Rumah Sekarang Pertanyaannya Adalah Bisa Enggak Objek Ini Dua Animasi Yaitu Maju Dan Mundur Bisa Enggak Coba Betul Sekali Bisa Dengan Cara Apa Berarti Oke Ini Agak Sulit Ya Kalau Membuat Dua Animasi Dalam Satu Objek Perhatikan Baik Baik Ya Perhatikan Baik Baik Berarti Kita Membutuhkan Dua Tombol Yaitu Tombol Maju Dan Tombol Mundur Betul Enggak Oke Disini Ustaz Kasih Nama Maju Nah Disini Ustaz Bedakan Warnanya Format Disini Ustaz Masih Merah Kasih Namakan Mundur Oke Udah Dengan Objek Yang Sama Ya Karena Emang Gambarnya Hanya Ini Aja Yang Bagus Oke Oke Kita Taruh Disini Jadi Ketika Klik Maju Dia Maju Ketika Klik Mundur Dia Mundur Bagaimana Caranya Klik Tombol Ini Apa namanya Animasinya Lalu Lalu Kita Buatkan Animasi Animation Seperti Biasa Kebawah Monsion Path Pilih Line Sudah Sekarang Kita Ubah Efek Option Ke Left Dulu Oke Cukup Disini Di titik Akhirnya Kita Panjang Oke Cukup Sekarang Kita Mau Menambahkan Animasi Lagi Dia Mundur Jadi Satu Objek Dua Animasi Caranya Bagaimana Langsung Kesini Efek Mundur Ke Kerek Gak Bisa Nanti Akan Merubah Yang Ke Kanannya Di Ke Ke Jadi Cara Menambahkan Satu Objek Menjadi Dua Animasi Adalah Pilih Objek Lalu Kita Buatkan Add Animation Artinya Menambahkan Animasi Pada Objek Tersebut Pilih Add Animation Lalu Kita Pilih Disini Yang Motion Path Pilih Yang Lain Nah Oke Nah Kera Dua Tuh Tadi Kesini Yang Ketama Ini Kedua Kebawah Nah Yang Kedua Ini Kita Ubah Jalurnya Kita Ubah Ini Kan Yang Titik Hijau Ini Titik Awal Titik Merah Adalah Titik Akhir Yang Kedua Kita Ubah Titik Akhir Di Sini Titik Hijau Kita Tarik Kesini Paham Ya Tuh Jadi Hijau Yang Kedua Yang Kedua Yang Kedua Itu Titik Hijau Di Sini Tarik Kesini Yang Merah Di Sini Artinya Dia Mulai Dari Sini Yang Kedua Yang Pertama Kan Ini Yang Pertama Hijaunya Disini Akhirnya Disini Merah Oke Kalau Sudah Baru Kita Tambahkan Trigger Nah Bagaimana Cara Memangkan Trigger Kita Masuk Ke Menu Animation Plan Nah Disini Karena Disini Ada Dua Objek Yaitu Maju Mundur Kita Harus Tahu Objek Mana Yang Maju Objek Mana Kita Tahu Dia Rectangle Berapa Ketiga Atau Keempat Atau Kelima Atau Keenam Caranya Bagaimana Masuk Ke menu Home Lalu Pilih Select Pilih Select Scene Pen Paling bawah Nah Sekarang Kita Lihat Disini Kan Ada Tiga Tuh Tuh Tua Tiga Feature Dua Artinya Gambar Ini Lalu Rotten Date 4 Nah Tuh Kalau Kamu Ketik Rotten 4 Dia Yang Terselect Adalah Mundur Kalau Yang Ketiga Adalah Maju Jadi Kita Tahu Oh Kalau Yang Kempat Itu Mundur Kalau Yang Ketiga Itu Maju Nah Disesuaikan Dengan Komputer Masing Masing Oke Kalau Sudah Tahu Sekarang Kita Kesini Lagi Ini Jangan Diklose Dulu Sengaja Takut Kita Lupa Kan Kita Masuk Kesini Ke Animation Pen Klik Picture Dua Yang Bagian Pertama Yang Satu Yang Pertama Ini Berarti Yang Dari Kiri Kanan Berarti Yang Maju Berarti Kan Maju Klik Sudah Masuk Kemudu Animasi Nah Disini Ini Animation Pen Masuk Animasi Klik Dulu Klik Animasi Yang Pertama Lalu Masuk Trigger On Click Off Yang Mana Maju Tadi Apa Tuh Tenggel Berapa Tiga Atau Empat Lupa Kan Klik Nah Tiga Kalau Disini Ketiga Berarti Maju Kita Ulangi Lagi Masuk Kesini Animation Pen Klik Yang Pertama Lalu Trigger On Click Off Yang Ketiga Nah Bukan tulisan Maju Ada Tuh Nah Yang Kedua Yang Kedua Kita Ganti Menjadi Trigger Nah Yang Kedua Jadi Kesatu Kenapa Yang Satu Berubah Jadi Tanda Petir Jadi Disini Yang Kedua Jadi Satu Satu Berubah Jadi Petir Simpul Ini Yang Yang Kedua Yang Kedua Berarti Yang Dari Kanan Kekiri Ya M Up Dari Kiri Ke Kanan Yang Mundur Buat Ini Berarti Trigger On Click Off Sisanya Ranti Tengkel 4 Nah Maju Mundur Ya Coba Kita Lihat Ya Maju Oke Mundur Oke Maju Oke Mundur Oke Oke Baik Ini Adalah Pembelajaran Kita Pada Hari Trigger Ya Kalian Latih Baik Baik Supaya Kalian Mampu Menguasai Fungsi Trigger Ini Oke Baik Setelah Kita Memahami Fungsi Trigger Ya Dari Contoh Contoh Ini Nah Selanjutnya Kita Akan Terapkan Kedalam Suatu Bentuk Soal Pertanyaan Bagaimana Caranya Itu Oke Kita Buat Set Baru Ya Misalkan Set Kelima Misalkan Disini Soal Soal Pilihan Ganda Atau Singkat PG PG 1 Soal PG 1 Misalkan Pertanyaannya Adalah 1 Tambah 1 Sama Sama Dengan Contoh Ya Apa Apa Ya Nah Ini Kita Kecilin Aja Pertanyaannya Oke Jawabannya Kita Bisa Buatkan Suatu Pilihan Sekarang Ini A Nah Ini Kita Copy Aja Copy Kemudian Paste Oke Sudah Empat Ya A C Lagi Berarti D Oke Kemudian C Dan Terakhir Sini D Oke Selanjutnya Kita Akan Isi Isi Isian Ya Ini Pilihannya Udah Sekarang Isian Contoh Insert Insert Kasih Textbox Disini Insert Textbox Misalkan Jawabannya Yang pertama 1 Bisa Kita Perbesar Aja Oke Satu Ini Kita Copy Copy Disini Copy Paste Oke Supaya Enggak Capek Untuk 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 Lagi 2 Paste Lagi Disini 3 Paste Lagi Sini 4 Oke Setelah Kita Buat Soal Dan Pilihan Jawabannya Selanjutnya Kita Akan Mempersiapkan Gambar Yang Menyatakan Salah Dan Betul Caranya Kita Masukkan Gambar Insert Feature Disini Sudah Siapkan Gambar Seperti Ini Checklist Itu Artinya Benar Silang Ini Bisa Kalian Dapat Di Download Ya Cari Gambar Yang Sesuai Oke Select Semuanya Insert Ini Kita Kecilin Boleh Ini Kecilin Juga Oke Selanjutnya Kita Akan Buat Animasinya Terima Misalkan Satu 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 Kan Dua Nih Berarti Di B Nih Kedua Nah Caranya Di Bagian Betulnya Ini Kita Buatkan Animasi Animasi Misalkan Animasinya Apa Nih Yang Bounce Nah Betul Kan Kemudian Kita Buatkan Dia Trigger Trigger Kemana Ke B Nah Kita Harus Tahu B Ini Nama Object Itu Apa Nah Caranya Gimana Masih Ingatkan Set Kwas Dulu Ya Home Lalu Pilih Select Paling Kanan Pilih Selection Pen Nah Kita Lihat B Ini Kek Klik B Nah Disini Apa Yang Terselect Oval 5 Berarti B Itu Namanya Oval 5 Nah Kembali Lagi Kesini Ketanda Checklist Di Animation Pen Ya Animasi Animation Pen Ya Klik Lalu Masuk Trigger On Click Off Nah Pilih Yang Oval 5 Yang B Tadi Tuh Oval 5 Klik Nah Jadi Kalau Kita Lihat Hasilnya Select Show Kita Arahkan Ke B Nah Dia Ada Tanda Tanda Tunjuk Kalau Yang Lain Enggak Tuh Belum Kita Trigger Kita Klik B Betul Gitu Keluar Tanda Checklist Bagaimana Kalau yang Salah Sama Pilih X Yang Salah Lalu Kita Pilih Animasi Bounce Misalkan Bounce Juga Lalu Lalu Kita Triggerkan Ke Selain Oval Yang B Ini A C D Itu Ada Pilihan Yang Salah Oke Pilih Animasinya Ini Kemudian Trigger Pilih Oval Mana Misalkan Oval 3 Kemudian Kita Tambahkan Lagi Tambahkan Trigger Berarti Bikin Animasi Lagi Add Animasi Karena Satu Objek Kita Bikin Tiga A C Dan D Maka Caranya Pilih Objek Ini Lalu Pilih Add Animation Jangan Kalian Masukkan Lagi Gambar X Lagi Jangan Tapi Tambahkan Aja Animasinya Add Animation Lalu Pilih Yang Bounce Lagi Ini Ada Paling Atas Lalu Trigger Lagi Ke Selain Tiga Udah Empat Keempat Kemudian X Lagi Kita Add Lagi Bounce Lagi Nah Sekarang Kemana Kepilihan Yang D D Ini Apa Nah Over 6 Klik D Ini Over 6 Pilih Ini Animasinya Trigger Pilih Ke Oval 6 Nah Udah Semua A B C D Udah Semuanya Misalnya Kita Lihat Kita Eksekusi Pilih Soal PG1 Salah Tambah 1 Sama Dengan Misalkan Kita Pilih Salah Misalkan A Salah Kemudian Kalau Saya Pilih 3 Salah Juga Usad Pilih 4 Salah Juga Kalau Usad Pilih B Betul Nah Ini Kan Dia Tetap Nih Usad Mau Dia Keluar Abis Salah Keluar Takutnya Kayak Gini Tuh Ini Terus Aja Kayak Gitu Dia Gak Mau Keluar Caranya Gimana Oke Baik Selanjutnya Kita Akan Buatkan Animasi Ini Selain Masuk Dia Juga Keluar Masalahnya Kalau Kita Enggak Buatkan Keluar Dia Akan Tetap Disini Contohnya Kita Slideshow Kita Pilih A Salah Nah Dia Enggak Keluar Tetap Aja X Disini Maunya Kita Itu Setelah Salah Gambar X Keluar Baru Kosong Lagi Disini Ini Kita Pilih Benar B Nah Ini Hilang Seharusnya X Ini Bagaimana Caranya Caranya Kita Tambahkan Animasi Exit Atau Keluar Contoh Pada Trigger B B Ini Betul Berarti Pilih Gambar Yang Betul Lalu Buatkan Add Animasi Lalu Kita Pilih Yang Exit Add Animasi Ingat Di Add 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 Ditambahkan Jangan Kamu Langsung Pilih Exit Nanti Berubah Jadi Exit Kalau Add Itu Artinya Satu Objek Ada Dua Animasi Itu Masuk Dan Keluar Add Animasi Pilih Keluar Misalkan Yang Fat Nah Disini Letak Ada Disini Jadi Checklist Ini Namanya Feature 11 11 Kalau Yang X Ini Namanya Feature 12 Feature 11 Ini Dia Belum Trigger Kita Letakkan Disini Klik Tahan Geser Kebawah Di B Ini Jadi Trigger B Isinya Dua Masuk Dan Keluar Dan Dia Yang Keluar Ini Jadikan Dia Sebagai Start After Nah After Kalau Ini Jangan Previous Abaikan Aja Biarkan Dia Start On Klik Nah Kalau Disini Bikin After Oke Contoh Kita Lihat Pilih B Betul Masuk Checklist Terus Keluar Nah Set Pilih A Masuk Terus Keluar Kenapa? Karena Kita Setting Oke Kita Lihat Kita Setting Lagi Yang X Klik X Tanda X Lalu Pilih Add Animation Lalu Masuk Kebawah Ada Exit Pilih Yang V Keluar Nah Muncul Disini Picture 12 Simbol X Simbol Merah Keluar Nah Kita Pindahkan Ketempat Yang Pilihan Yang Salah Yang Yang A C Dan D Oke Kita Pindahkan Salah Satu A Dulu Lalu Ini Pindahkan Jadi After Nah Sudah Sekarang Pilih Lagi X Nya Add Lagi Animasinya Gitu Jadi Satu Objek Banyak Animasi Bisa Dengan Cara Add Animation Ya Pilih V Lagi Nah Disini Paling Atas Sudah Untuk Kita Pindahkan Tahan Tahan Geser Taruh Di Tegel C Ini Pindahkan Lagi Jadikan After Nah Pilih Lagi X Nya Add Animasi Lalu Fade Sudah Pindahkan Lagi Kebawah Kita Jadikan After Jadi Oke Ada A B C D Oke Supaya Tersusun Oke Selanjutnya Kita Lihat Ya Hasilnya Satu Tambah Satu Sama Dengan Coba Kita Pilih Yang Salah C Keluar X Masuk X Lalu Keluar Ya Kan Kemudian A Salah Juga Masuk A Lalu Keluar Gitu Kosong Tetap Ininya Pilih B Betul Lalu Keluar Lagi Oke Paham Ya Baik Alhamdulillah Materi pada hari ini Telah Selesai Namun Sebelum Kita Akhiri Ada Tugas Untuk Kalian Oke Baik Anak-anak Sebelum Kita Akhiri Pembelajaran Ketari Ini Ada Tugas Praktik Untuk Kalian Yaitu Karena TIK Ini Berintegrasi Dengan Budi Budi Pekerti Yaitu Yang pertama Bacalah Materi BP Pada hari ini Jadi Kalian Baca Di buku Paket Kalian Materi Budi Pekerti Pada hari ini Kemudian Yang kedua Buatkanlah Soal Pilihan Ganda Dari Materi Tersebut Minimal 5 Soal Kalian Buatkan Pilihan Ganda Dengan Opsional Jawaban Adalah 4 Yaitu ABCD Seperti tadi Kita Praktikan Dengan Menggunakan Teknik Trigger Jadi Ada Simbol Atau Gambar Yang keluar Yang menyatakan Betul Seperti Checklist Yang tadi Atau Salah Dengan Tanda Silang Bebas Dengan Cara Checklist Atau Silang Atau Dengan Cara Apa Yang penting Menandakan Dia itu Betul Dan Salah Jadi Menggunakan Teknik Trigger Kalian Bakal 5 Soal Dengan Pilihan Ganda ABCD Saya itu Simpan Hasil Di Komputer Dengan Nama PH1 Nama Kelas Penilaian Harian 1 Nama Kelas Contoh PH1 Fulan 6A Ini penting Harus Dikerjakan Karena Sebagai Bahan Evaluasi Untuk Penilaian Harian TIK Kemudian Hasil Kirim Dan Kirim Hasil File Tersebut Ke Google Form Nanti Link Google Form Akan Ustadz Lampirkan Di deskripsi Video Ini Batas Akhir Pengumpulan Tanggal 31 Oktober 2020 Kerjakan Dengan Baik Dengan Saksama Kalian Simak Lagi Kalau Misalkan Lupa Cara Penggunaan Triggernya Simak Kembali Video Ini Kemudian Kerjakan Soalnya Latihannya Dengan Baik Lalu Kirim Ke Google Form Nanti Ustadzakan Nilai Sebagai Bahan Evaluasi Penilaian Harian Oke Demikian Materi Kita Hari Ini Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Marilah Kita Sempunakan Dengan Membaca Hamdalah Alhamdulillah Rabbil Alamin Demikian Terima kasih Haza Wallahu Yara'ana Wafuzna Walhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh